Nathalie Holzer menggugat cerai suaminya yakni komedian Sule di pengadilan agama Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Gugatan cerai ini masuk ke pengadilan agama Cikarang pada minggu 3 Juli 2022. Setelah kabar gugatan cerai itu mencuat ke publik, Nathalie pun tampak mengubah beberapa media sosialnya. Sebelumnya, Nathalie kedapatan mengganti nama akun Instagram pribadinya. Mulanya, Nathalie Holzer memakai nama Nathalie Holzer Sutisna di Instagram pribadinya itu. Seperti diketahui, Sutisna sendiri merupakan nama asli dari Sule yakni Ente Sutisna. Namun kini, ia telah menghapus nama Sutisna dari akun Instagramnya tersebut. Rupanya tak berhenti di situ, Nathalie juga mengganti nama kanal Youtubenya baru-baru ini. Kanal Youtube tersebut memang milik Nathalie dan dibuat sebelum menikah dengan Sule. Kemudian setelah dinikahi Sule pada 15 November 2020, Nathalie pun mengganti nama Youtubenya dengan nama Sunah yang merupakan singkatan namanya dan juga Sule. Usut punya usut, kanal Youtube itu rupanya telah berganti nama menjadi Nathalie Holzer. Foto profil kanal itu pun berubah dan diganti dengan foto Nathalie seorang diri. Diberitakan sebelumnya, Nathalie Holzer mengugah cerai Sule setelah menjalin rumah tangga selama hampir 2 tahun. Keduanya pun direncanakan akan menjalani sidang perdana perceraian pada 20 Juli 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton!